Intro Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memberikan pengarahan kepada 3.000 anggota TNI dan Polri se-Sumatera Utara. Panglima TNI menekankan tentang bahaya penyebaran berita bohong atau hoax. Orang nomor satu di pucuk pimpinan TNI ini mengatakan penyebaran berita bohong merupakan dampak negatif yang muncul dari globalisasi di seluruh belahan dunia. Sementara Kapolri Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan tentang sistem politik internasional dan potensi Indonesia menjadi negara dominan. Hal tersebut dikarenakan negara Indonesia memiliki salah satu jumlah penduduk terbesar dunia, sumber daya alam yang melimpah dan cakupan wilayah negaranya yang luas. Panglima TNI dan Kapolri pun sepakat untuk seluruh anggota TNI dan Polri wajib menjaga soliditas, sinergitas, dan netralitas dalam pilkada ataupun pemilihan umum lainnya. Hal itu dikarenakan TNI dan Polri merupakan pilar utama perkat dan persatuan NKRI. Sementara di akhir arahannya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan bahwa TNI merupakan saudara kandung Polri. Ya, soliditas itu memang yang harus kita capai, sehingga dengan soliditas, integritas yang bagus, sehingga apa yang kita inginkan adalah netralitas akan benar-benar kita capai. Untuk itu tadi penekanan-penekanan saya ada lima poin, semuanya adalah mengarah kepada netralitas. Kita ingatkan jati diri, kita ingatkan bahwa politik kita, TNI Polri itu adalah politik negara, saya ingatkan kepada mereka, dan sanksi-sanksi yang akan kita berikan apabila mereka melanggar dengan ketentuan netralitas sesuai dengan hukus aku yang sudah saya berikan. Misalnya satu poin saja, pendekankan bahwa sepanjang TNI dan Polri kompak, solid, netral, kemudian dihukum oleh elemen-elemen masyarakat yang mengendaki agar pilkada di Sumatera Utara berlangsung damai, maka kita yakin, insya Allah, Sumatera Utara akan aman-aman saja. Dalam kunjungannya, Panglima TNI hadir didampingi oleh Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, serta Pejabat Mabes TNI yaitu Asrenum Panglima TNI Laksamana Muda TNI Agung Prasetyawan, Asintel Panglima TNI Maijen TNI Beni Indra Pujihastono, Aster Panglima TNI Maijen TNI Kustanto, dan Kapus Pen TNI Maijen TNI M Sabrar Fadila. Sementara itu Kapolri hadir dengan didampingi oleh Pejabat Utama Mabes Polri, yaitu Asisten Operasional Kapolri Irjen Pol Deden Juhara, Sahli Sosek Kapolri Irjen Pol Gatot Edy Pramono, Karoprovos Div Propan Polri Brikjen Pol Revdi Andri, dan Karopen Mas Divumas Polri Brikjen Pol Muhammad Iqbal. Hadir pula dalam acara pengarahan tersebut Pangdam Satu Bukit Barisan, Maijen TNI Ibnu Tri Widodo, beserta Pejabat Kodam Satu Bukit Barisan, para Danrem dan Dandim Jajaran Kodam Satu Bukit Barisan, dan juga Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau, beserta para Pejabat Utama Polda Sumatera Utara, dan para Kapolres Jajaran Polda Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih.